Intro Babak penyisihan fase grup Liga Champions musim 2021-2022 segera memasuki match kedua, yang akan dihelat pada Selasa, tanggal 28 September 2021 yang akan datang. Salah satu laga yang akan bertanding adalah antara FC Saktar Donetsk kontra FC Inter Milano. Baik Inter Milano maupun Saktar Donetsk sama-sama belum pernah mencicipi kemenangan di laga Liga Champions musim ini. Saktar Donetsk sendiri, salah satu klub utusan Liga Utama Ukraina, kalah di match perdana saat bertandang ke markas Serif Tiraspol, klub utusan Liga Divisi Nasional Moldova, yang merupakan klub debutan Liga Champions musim ini. Saktar Donetsk kalah dengan skor 0-2 dari Tiraspol. Gol pertama Serif Tiraspol dicetak oleh Traore di menit ke-16, dan gol kedua dicetak oleh Jansane pada menit ke-62. Sedangkan, Inter Milano sendiri, salah satu klub utusan Serie A Italia, tak klub dari Real Madrid, salah satu klub utusan La Liga Spanyol, dikandang mereka sendiri, dengan skor 0-1. Gol tunggal Real Madrid dicetak oleh Rodrigo pada menit ke-89. Ini Saktar Donetsk akan menghadapi Inter Milano di match kedua fase grup D babak penyisihan Liga Champions musim 2021-2022. Namun sebelum kita mendukung klub dukungan kita, inilah sebagian head-to-head terakhir antara Inter Milan kontra Saktar Donetsk. Terima kasih telah menonton! Nah, itulah sedikit info head-to-head antara Saktar Donetsk vs Inter Milan, sebelum kita mendukung tim favorit kita dengan antusias. Oke, terima kasih. Jangan lupa tuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terlebih jangan lupa senantiasa mengucap syukur selalu.